Saya ingin sekali bercerita soal kasus perundungan yang menimpa saya selama ini di surat Tuntunacua Mudah-mudahan dengan cerita ini, kasus saya bisa segera mendapatkan titik terang yang seadil-adilnya Nama saya MS, latar belakang saya adalah bekerja di KPI sejak tahun 2011 Saya ingin bercerita tentang press release yang saya tulis Disitu ada tercantum kan ada kronologis sih ya Sama nama pelaku gitu Tapi yang publik belum tahu ternyata saya ini juga di-judge atau di-diagnosis oleh psikiater Ya selain PTSD, saya juga anxiety disorder Kemudian juga yang ketiga adalah depresi mayor Dan juga sebenarnya ada 10 orang yang merundung saya gitu Jadi itu yang belum diketahui oleh publik Selain itu juga ada permintaan damai Antara saya dan juga pelaku di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ya itu tanggal 8 September 2021 Dan mereka menjodorkan ada 4 poin Yang pertama adalah cabut laporan kepolisian, LPSK, dan juga Komenas HAM Poin kedua adalah kami tidak akan melaporkan balik dengan undang-undang ITE Yang ketiga adalah tuntut untuk menulis ulang, rilis, dan juga memulihkan nama baik para pelaku Yang keempat adalah target nomor satu Yaitu adalah besoknya saya harus sabut laporan Kemudian saya tidak menandatangani Karena ketika itu saya menelpon salah satu tim kuasa hukum saya Tapi tim kuasa hukum saya bilang jangan tolak gitu Ada upah dan juga dari keluarga, ibu saya, istri saya juga menelpon Jangan gitu, jangan, jangan, jangan Akhirnya saya pun batal dan tidak jadi adanya pedamaian tersebut Ketika saya menolak hal itu Kemudian ada yang namanya salah satu staff legal KPI Dia membawa saya ke kantor, ke ruangan kepala setaris KPI Dan ketika itu saya diikuti oleh salah satu perwakilan pelaku di ruangan tersebut Jadi kepala setaris KPI ini juga halnya untuk mendukung dari salah satu poin itu Yaitu adalah menulis rilis ulang tersebut gitu Pada malam harinya para telapor itu melaporkan balik Nah tapi di, tapi karena dulu masih, saya masih apa, kasus saya belum selesai Maka menurut undang-undang tidak boleh dulu gitu Tidak boleh dimasukkan, tidak boleh ada pelaporan lagi Sebelum kasus saya itu pengadilan sudah selesai Jadi sehingga Polres menolak laporan balik dari pihak telapor Dan besoknya, salah satu pelapor lecehan Dia ngepon saya Dia bilang katanya, ini kan kasus sudah lama Dan juga cuma pencandaan doang Kalau lu nganggap kita teman, tanda tangan, dia ngomong gitu Tapi saya lagi itu juga menelpon tim kuasa hukum saya Kebetulan juga sedang-sidang di pengadilan Tapi dia ngomong nanti kita bicarakan gitu loh Ke kantor hukum masalah kedamaian ini tersebut gitu loh Tapi akhirnya kita pun besok harinya saya pun ke kantor hukum Ke tim kuasa hukum ya, kantor tim kuasa hukum Dan kita sepakat semuanya untuk terus melanjutkan ini sampai ke meja hijau Saya kecewa kok begini gitu loh Saya bilang, saya dalam hati saya itu sudah dikecewakan oleh para lapor Kemudian saya dikecewakan lagi gitu loh Ya, saya sangat kecewa sekali Dengan pelaporan saya yang sampai saat ini juga belum ada tindakan gitu Jadi saya untuk memohon kepada Polres Jakpus Agar segera bertindak untuk menutaskan kasus saya ini Setelah kasus ini ramai Maka dari pihak Kominpo dan pihak KPI Menginginkan agar saya dipindahkan ke hukum Kominpo Tapi tetap menjadi pegawai KPI Hal ini diupayakan agar saya tidak traumatis lagi Yang kedua agar saya untuk penyembuhan Tapi saat ini Pihak KPI belum memindahkan saya ke Kominpo Alasannya Kepala Staris KPI Pusat Dia berkata-katanya Belum ada tempat atau ruangan di Kominpo Jadi tidak Saya tidak tahu kemana gini Antara KPI yang janjinya Januari ini Tapi saya belum ke Kominpo Saya jadi gantung dan tidak jelas Di awal tahun 2022 Tepat yang 4 Januari Saya diundang oleh pihak KPI Ya dari rapat tersebut adalah Saya diminta oleh Kepala Staris KPI Jadi tidak boleh berbicara di depan publik lagi Kemudian saya kalau misalnya berbicara ya harus Kita ke kita-kita aja gitu Artinya ke internal aja Seperti itu Saya juga mendapatkan info Ketika itu ya dari tim investigasi Yang dibentuk oleh KPI Jadi tim investigasi itu ada 7 orang 2 orang dari komisioner Dan 5 orang dari penggiat HAM Dan 5 orang penggiat HAM ini Menyebarkan kuesioner Ya Ada ternyata ditemukan 9 orang yang mengalami perundungan di KPI Itu kuesioner tersebut adalah anonim Saya sudah tidak kuat lagi Sudah bertahun-tahun di rundung Kemudian sampai ke puncaknya tahun 2015 Ke pelecehan itu Sehingga saya berani untuk speak up di publik Karena saya ingin mencari keadilan Minggu-minggu ini Saya ada gangguan lambung Nyeri di ulu hati Sehingga saya tidak bisa tidur Insomnia Sampai saya sakit lambung itu Atau namanya bahasa kedokterannya Megastritis ya Itu sampai jam Kadang sampai jam setengah dua Sampai jam empat pagi Saya baru bisa tidur Dan itu mengganggu kualitas hidup saya sehari-hari Dan juga penurunan aktivitas Dan ini adalah Obat-obatan yang saya Konsumsi setiap harinya gitu ya Dulu saya pernah konsumsi obat 6 kali Sekarang saya konsumsi 4 kali Jadi ketika itu Keluarga itu Ya membawa saya misalnya seperti Rekerasi Seperti piknik gitu ya Tapi Dalam Ya namanya juga saya Depresi mayor Jadi saya Benci melihat Suatu keramaian Saya lebih baik Entah kenapa di pikiran saya itu Saya itu udah terkukung oleh pikiran diri saya sendiri Saya lebih baik itu di rumah gitu Saya merasakan suatu hal Yang tidak nyaman Ketika Ada banyak orang Atau di keramaian Saya punya harapan yang besar Untuk poin-poin Yang pertama adalah Saya mengharapkan Bertemu dengan Bapak Jokowi Untuk menutaskan kasus saya Kemudian yang kedua adalah Kepada anggota DPR RI Segera menerbitkan RRUU TPKS Yang ketiga Kepada Menteri Johnny GPT Agar merekrut saya sebagai pegawai kominfo Hal ini Untuk bisa mengurangi Atau menyembuhkan Traumatis saya Di KPI Kemudian yang keempat adalah Kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Agar menutaskan Kasus saya Untuk terduga 9 Korban perundungan Di internal Maupun Di luar dari Instasi saya Saya berharap Agak berani untuk Speak up Jangan pernah takut Yang kedua adalah Laporkan Ke pihak yang berwajib Nah Masalahnya adalah Di Indonesia ini Kita itu Masyarakat kita itu Mengandung unsur Patriaki Yang artinya adalah Jadi Laki-laki itu Tidak boleh Temah Tidak boleh cengeng Kemudian Tidak boleh namanya penakut Tapi kita sebagai laki-laki Itu punya yang namanya Emosional Punya perasaan Punya pikiran Dan itulah Ketika Seorang lelaki Ya Speak up Di depan Publik Maka ada banyak Resiko Cemo-cemoan Kok bisa sih Seorang lelaki itu Dirundung Dilecekan Gitu loh Dan itu Kebanyakan Yang saya lihat Di Indonesia ini adalah Lecehan yang dilakukan itu Kebanyakan adalah perempuan Tapi tidak Semua perempuan Jadi laki-laki juga Terkena Dan saya berharap Buat laki-laki yang terkena Lecehan Atau perundungan Agar tetap berani Memutarakan Kebebasan Kebebasan pendapatnya Apa namanya Yang saya sampaikan Kepada pelaku adalah Agar dia Segera jujur Ya Jujur Mengingat Ini adalah bukan kasus Yang main-main Dan yang kedua Dan yang kedua adalah Saya ingin pelaku Agar Diadili Ya Pokoknya pelaku ini harus diadili Saat diadilnya Sesuai dengan pasal yang berlaku Itu tanggal 9 September Polisi menyatakan bahwa Kesulitannya adalah Sama sekali tidak ada saksi Dari Kejadian itu Selain saksi korban dan pelaku Lalu kamera CCTV juga tidak ada Lalu terkait dengan lokus Deliti yang sudah berubah Karena KP itu gedungnya Sudah baru Kejadian itu adalah Kejadian di gedung yang lama Yang sekarang sudah Berubah lokasi dan Bentuknya Jadi saya pikir Memang Kasus ini Kasus yang cukup sulit Tapi saya pikir Kalau melihat Ada banyaknya petunjuk Yang mencuat Itu mestinya Tidak menjadi halangannya Misalnya di dalam 188 Guhab itu kan Dikatakan bahwa Suatu perbuatan itu kan Menimbulkan dampak Nah tinggal dampak Dari kerugian Fisik yang dialami korban ini Dihubungkan dengan Petunjuk-petunjuk yang ada Termasuk bukti-bukti medis Dan pemeriksaan psikiatrikum itu Ya itu mestinya Bisa jadi alat bukti yang cukup Untuk menaikkan Kasus ini ke penyidikan Nanti ibu konfirmasi dulu Ke sebagian sekretariatannya Kalau yang untuk Yang secara teknis Seperti ini ya Karena kan kalau soal Kepegawaian ini kan Menjadi kewenangan Sekretariat Ya Maka sekretariat Sebagian sekretariatan Yang memang dibawa Komandonya Kepala sekretariatan Ya harus Melakukan itu Sementara ini kan Kalau di kita Kan yang bersangkutan Masih sudah Tetap bekerja di kita Gitu ya MS-nya tetap Sudah kerja Terduga pelaku Gitu ya Secara kontrak Sudah berakhir Dari KPI Pusat Tapi kalau untuk Yang kepolisian Kita kan Menyerahkan sepenuhnya Kepada proses Untuk proses pidananya Kita sudah Serahkan sepenuhnya Kepada kepolisian Gitu Terima kasih